Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat sahabat madrasa semuanya Nah, kali ini bersama dengan saya Lala Kementerian Agama melalui Direktura Jenderal Pendidikan Islam Memiliki program yang bernama Literasi Digital Madrasa Nah, apa sih Literasi Digital Madrasa itu? Kali ini kita bersama dengan Pak Dirjen Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Bapak Muhammad Ali Ramdhani Selamat pagi Pak, ini masih pagi ya? Pagi, apa kabar Mbak Lala? Alhamdulillah Pak Dirjen sehat? Alhamdulillah, selalu sehat Nah, kali ini sahabat madrasa Kita akan membahas dan mengulik beberapa aspek Tentang Literasi Digital Madrasa ini Tapi, akan diawai dengan begini Pak Dirjen Sebagai orang yang bergerak di ranah pendidikan Islam Nah, yang berbagai dari berbagai sektor ini ya Saya ingin menanyakan sebenarnya seberapa digital kah seorang Prof Dhani ini? Bicara tentang pribadi dulu? Iya, boleh bicara tentang pribadi dulu Ya, jadi pada hari ini sebetulnya ada sebuah daya paksa dari ekosistem kehidupan kita Agar kita mengarah pada pemanfaatan dunia digital Saya adalah orang yang tidak terlalu digitalis Tetapi paling tidak Dan dunia menuntut kita untuk melakukan seberapa digital Kalau kita bangun pagi dibangunin beker yang tentu saja digital Kemudian kita bergerak melihat jam-jam-jam kita juga digital Kemudian handphone yang kita gunakan adalah digital Jadi secara prinsip bahwa ekosistem yang menjadi ruang kehidupan kita adalah Dia yang membuat sejatinya Setiap insan yang hidup pada hari ini adalah yang bersahabat dengan digital Jadi kalau saya harus bercerita tentang pribadi saya Saya kira saya sebagaimana kebanyakan orang Yang tentu saja bekerja di dunia pendidikan Yang memandang bahwa digital itu adalah hal yang penting dalam bagian kehidupan kita Dan korelasinya di keseharian dan pendidikan buat Prof Dhani itu apa ya? Jadi sebagaimana kita maklumi bersama ya Apalagi kita hari ini menghadapi sebuah fakta Ada dua pemicu hal yang kemudian hidup harus serba digital Yang pertama adalah pengembangan teknologi Kemudian pada waktu dekat ini juga kita mengalami musibah internasional Dengan hadirnya pandemi COVID-19 Yang mengarahkan bahwa bentuk interaksi manusia itu lebih safe, lebih aman Ketika menggunakan perangkat-perangkat digital Jadi kalau ditanya apakah kemudian lembaga pendidikan harus seberapa dekat dengan perangkat digital Maka itu adalah sebuah peniscahayaan Ketika lembaga pendidikan harus tetap menyapa menumbuh kembangkan kapasitas sumber daya manusia Dengan berbagai tantangan-tantangan dinamika lingkungan dan lain sebagainya Maka pada hari ini kita menyebut bahwa digitalisasi madrasah adalah bagian yang harus menjadi Dari sebuah pertengahan pendidikan menjadi bagian integral Jadi saya menemukan sebuah coach ini sebenarnya Digital literasi itu adalah sebuah path untuk knowledge-nya Menurut Prof Dini gimana itu? Kalau menurut saya Kalau dia tidak hanya dipahami sebagai sebuah knowledge Tetapi dia juga harus dipahami sebuah keterampilan Bahkan yang lebih besar lagi dia sudah menjadi budaya Jadi budaya digital atau digital culture itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita Dan dia itu akan menopang pada aspek perkembangan pengetahuan pada satu sisi Dan pengetahuan pun harus menopang proses digital culture ini Kita bisa mengamati kehidupan kita sudah sangat ditata dan diatur oleh budaya-budaya digital Kita pergi saja dari rumah walaupun sudah tahu jalan kita pakai Google Map dan lain sebagainya Dan itu menandakan bahwa kita sudah masuk ke digital culture Dan digital culture kalau tadi berbicara tentang pendidikan atau knowledge Kalau saya sih lebih dari sekedar knowledge Tapi dia juga menata cicu, menata habit, menata culture dan sebagainya Jauh lebih besar daripada just knowledge Tetapi dia adalah pendidikan yang butuh Karena pendidikan tidak sekedar menyentuh pengetahuan Tetapi bagaimana menata perilaku dan pada sisi lain Dia juga mengukuhkan pada aspek tampilan Begitu banget Sangat menarik karena yang ditegaskan oleh Prof Dhani tadi Jadi knowledge itu tidak melulu tentang pendidikan belaka ya Prof Dhani Nah ya, pendidikan tidak melulu hanya mengurus urusan knowledge Akademik, ya 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 Tapi dia juga menata aspek perilaku Mungkin madrasah juga sudah dikenal seperti itu ya Karena madrasah itu dikenal tidak hanya membentuk atau mendidik saja Tapi untuk membina attitude dari siswa-siswa madrasah Betul Prof? Ya, setuju Mbak Lohan Setuju sekali Bicara tentang digital Itu pasti tidak lepas dari internet Prof Ya, oke Nah, menurut Prof Dhani ini Bagaimana perkembangan internet di Indonesia secara umum, secara seluruhnya? Jadi kalau perkembangan internet ya Dia kan menjadi bagian dari tadi Mudaya masyarakat dan lain sebagainya Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan internet Tentu saja kita bisa memahaminya dari berbagai perspektif Dari mulai hardware, software Kalau kita melihat bahwa perkembangan apalagi dengan munculnya IoT misalnya Internet of Things dan lain sebagainya Pola pertumbuhannya dia itu eksponensial Dia cepat, dia melaju sangat cepat Sementara yang jadi problem itu adalah kemampuan manusia itu linear Linear, sehingga titik temu antara Kemampuan daya adaptasi manusia terhadap teknologi Dengan perkembangan teknologi membuat kemampuan manusia tertinggal Maka pada hari ini saya ingin berpesan pada kita semua termasuk saya Bahwa ketika kita ingin hadir menjadi pewarna dari sebuah dinamika zaman Maka tidak boleh lagi kita melakukan upaya-upaya biasa saja Jadi dalam bahasa lain, experience is over Kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar extraordinary Dan kita harus melakukan percepatan proses pembelajaran Dan hal yang penting bahwa di dalam kaedah pendidikan kan ketika ekosistem pendidikan itu dibangun dalam sebuah budaya tertentu Mengetuk tularkan itu lebih cepat Maka kita ingin membangun ekosistem di pesantren Dan di madrasah juga yang ekosistem yang selalu selaras dengan perkembangan Termasuk di dalamnya adalah perkembangan internet Jadi melampaui dari perkembangan internet saya kira rumit Tetapi paling tidak menyeimbangkan keterampilan kita pada hari ini Untuk senantiasa berada pada aras dan dinamika zaman Menjadi bagian inti dari hal yang kita bincangkan tadi Jadi untuk menjadikan bagian inti dari sebuah Mungkin internet karena bagian dari sudah digital gitu ya Kemudian selanjutnya mengenai budaya Budaya digital, budaya internet di Indonesia Itu gimana Prof? Kalau budaya digital itu kan Karena dia sebetulnya kan dunia maya itu tidak jauh berbeda dengan dunia kita ya Yang penuh dengan etika dan lain sebagainya Nampaknya yang harus diperkokoh dalam pembangunan digital culture di republik ini adalah Bagaimana membangun etika-etika Di saat tidak boleh berkata bohong Kemudian tepat waktu, tepat janji Menampilkan integritas-integritas manusia Sebagai manusia, sebagaimana dia di dalam kehidupan nyata Itu nampaknya perlu diperkokoh dan diperkuat Jadi bagaimana berinternet secara sehat, secara bijaksana Itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan besar kita Untuk membangun digital culture Apalagi pada dunia pendidikan Khususnya di Madrasah Menarik sekali Dan itu sekarang menyentuh ranah selanjutnya Itu esensi dari, salah satu esensi dari literasi digital ini adalah Memperkenalkan aturan-aturan dan etika budaya berdigital saat ini Nah, sebenarnya menurut Prof Dan ini Fungsi dari aturan-aturan itu apa? Jadi etika itu pada dasarnya adalah menatuh Menatah hak dan kewajiban ya Secara proporsional, secara adil Kita memperlakukan sama halnya di kehidupan nyata Jadi secara prinsip bahwa Adalah hak orang untuk memperoleh kebaikan dan kebenaran Kewajiban orang untuk mencerdaskan sesamanya Tapi lepas dari persoalan apapun ya Kalau etika itu menatah Saya ingin bicara pada hal yang lain Bahwa pada hari ini Madrasah melakukan sebuah percepatan melalui Madrasah Cakap Digital Jadi kalau kita mencoba merumut pada luar-luar berpikir Filosof-filosof atau pemikir-pemikir dulu Paling tidak kita pernah menemukan salah satunya adalah Charles Darwin Dimana dia pernah menyampaikan bahwa Dia bukan spesies yang kuat yang harus bertahan Bukan yang paling inteligensi Tapi yang paling responsif untuk berubah Jadi bahwa manusia atau makhluk-makhluk Tidak ada yang mampu bertahan hidup Di dalam sebuah dinamika zaman Termasuk dia yang paling cerdas Kecuali dia yang selalu mampu beradaptasi Selalu membaca dinamika zaman untuk meluruh menjadi bagian dari dirinya Bahkan kalau kita mencoba merujuk dari Albert Einstein Dia menyatakan bahwa Orang yang paling pintar Itu adalah orang yang selalu menyampaikan perubahan Selalu hadir di dalam perubahan Dan ketika kita melihat pada konteks madrasah Maka ada baiknya juga kita mengutip satu pemikiran yang luar biasa Dari Saidina Ali Karlobohu aja Yang pernah menyampaikan dalam terjemahan bebasnya adalah Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Nah dengan alasan-alasan seperti itulah Kemudian madrasah tidak sekedar membangun pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya statis atau lawas Tetapi dia juga hadir untuk menata masa depannya Jadi dia hadir juga dengan model pendidikan digital Karena kita sadar betul bahwa Orang yang akan sukses pada sebuah dinamika zaman Dan kita akan mempersiapkan anak madrasah ini Agar mereka sukses sekitar 10 atau 15 tahun berikutnya Maka kita harus mempersiapkan kemampuan di depan itu apa Walaupun kita menyebut bahwa Masa depan itu sebagu ibn ya Ulama-ulama kita jangankan besok Setelah kita bicara ini pun semuanya gaib Tetapi kalau kita mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln misalnya The best way to predict the future is creative Create the future Iya Jadi begini maksudnya Bahwa kita ingin memberikan jaminan bahwa Anak madrasah ini menjadi pelaku Menjadi pemilik pada sebuah dinamika zaman Dan caranya satu Ciptakan mereka memang nanti di situ Dan ketika bacaan kita melihat Ada sebuah fenomena digitalisasi itu menjadi masa depan kita Maka kita harus membuat sebuah impian-impian tentang masa depan itu Dengan cara melakukan ikhtiar-ikhtiar Agar mereka selaras dengan dinamika zamannya Dan bercerita tentang mimpi mahal-alami Saya ingin mengesankan pada kita semua Bahwa Janganlah mimpi dalam keadaan tidur Sebab kalau kita mimpi di dalam keadaan tidur Setelah kita terbangun Maka semuanya hilang Tapi bermimpilah dalam keadaan sadar Bermimpi dalam keadaan sadar Kita punya cita-cita Kita melakukan ikhtiar-ikhtiar melalui Melsun-melsun yang terukur Yang terarah Itu akan menciptakan sesuatu Hal yang jauh lebih besar Daripada sebenarnya Atau kita bersama mimpi dalam keadaan tidur Kalau mimpi dalam keadaan tidur Pas terbangun Lo semuanya hilang Tetapi kalau kita menata Dream itu kan banyak orang yang menyebut bahwa Dia adalah juga cita-cita Cita-cita Mimpi juga adalah cita-cita Dan Kita membangun visi-misi Kemudian Keadaan sadar Dan saya selalu diingatkan oleh banyak pihak Bahwa di dunia ini Tidak ada superman Yang ada dalam superteams Maka kita perlu melakukan Kolaborasi Sinergi dengan seluruh stakeholder Memangku kepentingan Para guru juga kita perlu update Karena dia yang membangun ekosistem Pada sisi lain Pada sisi tusi Ketika kita menyadari Ada bentuk kelemahan diri kita Maka Kementerian Agama Khususnya Direktur Latifah Pendidikan Islam Juga melakukan perjasama Dengan teman-teman Di Kempom Info Karena mereka Lebih punya sumber daya Mereka lebih punya modul Jadi kan Kalau pengembangan pendidikan itu Harus ada modul Model dan modal Nah Kalau kemudian diintegrasikan Ketika kekuatan ini Diharapkan Percepatan dari digitalisasi madrasah Untuk membangun digital culture Pada komunitas Pada masyarakat Itu diharapkan lebih terakselerasi Begitu Mbak Galang Sangat menarik sekali Dan kata kunci yang saya dapat disini adalah Jangan ber-BOP Jangan hanya bermimpi saat tidur Tapi saat sadar Karena weekend act Kita bisa Merealisasikan Dream kita itu ya Pak Sekarang kita bicara Tentang literasi digital madrasah Secara khusus Jadi sebenarnya Ini tuh program ini Ditujukan Atau difokuskan Untuk siapa Kalangan siapa Kalau kita bicara Tentang ekosistem Maka Semua komponen Harus didigitalisasi Kita harus Digitalisasi Dari mulai Sistem manajemennya Dari Proses Pendaftaran Proses Pembelajaran Digitalisasi Kalau subjeknya Orangnya Maka yang harus Digitalisasi itu Pertama Tenaga pendidiknya Guru-burunya Tenaga pendidikannya Para administraturnya Dan tentu saja Fokusnya adalah Membangun Kemampuan digital Bagi anak-anak madrasah Tetapi dia tidak Boleh terpisah Semuanya karena Ada ekosistemnya Jadi bagaimana Kemudian orang Belajar sesuatu hal Sementara ekosistemnya Tidak terbukung Jadi komprehensif Kita menentu Seluruh subjeknya Itu adalah Seluruh dari Perangkat Madrasah Dan kita juga Harus menghadirkan Bagaimana kita cerita Tentang digital culture Kalau di sekolah tersebut Misalnya Black spot area Misalnya Itu kan keri Ya Biasa mahalnya Orang mengajarkan Sesuatu hal Tanpa alat Dia tidak akan Memahami Mengajarkan Kereta api Tidak tahu kereta api Mengajarkan telur Tidak pernah Kelihar telur Dan Ya Tapi gitu Menyuruh apa Mengajari bersepeda Tapi menyuruh Menerbangin pesawat terbang Sering banget Mengajari pakai sepeda Tapi sepedanya Tidak kenal Iya Oke Selanjutnya nih Sebenarnya kan Ada banyak media Untuk edukasi Dan fokus kemana Khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini Fokusnya kemana ya Pak Kalau berarti cerita Tentang model pendidikan Model pendidikan Kalau misalnya Kita bicara Tentang fokus Fokus ini Terintegrasi ya Jadi Kalau Kalau kita bicara Tentang Digital culture Maka tidak boleh Kita bicara Sepenggal Misalnya Digital culture Hanya diajarkan pada Mata pelajaran Ika Misalnya Tetapi ini juga Harus diajarkan pada Bidang fikih Misalnya Bagaimana mencari Hadis-hadis Secara cepat Bagaimana membaca Quran melalui Quran digital Dan lain sebagainya Jadi Dia dibangun Dari seluruh aspek Dan media Yang digunakan adalah Seluruh media Seluruh media Seluruh perangkat Dari mulai Bahan belajarnya Bahan ajarnya Termasuk juga Mereka perlu diajarkan Tentang hal-hal Komunikasi publika Seperti ini Ada juga perangkat-perangkat Yang bisa jadi Digunakan proses pembelajaran Jadi lebih ke Fokusnya itu Lebih ke Sebenarnya Integrasi dari semua Iya Kalau media Semua media Kita pakai digital Kalau bisa ya Walaupun penuh Dengan keperbatasan Jadi pekan tulisnya Sudah pekan tulis digital Kemudian Terakses dengan Baik kerasnya Ketika dia ingin Bercengkrama Menelisik tentang Sebuah fakta Sebuah definisi Tidak sekedar Apa yang diajarkan oleh guru Tetapi bagaimana Kemudian dia melihat Definisi-definisi lain Menurut Pakar-pakar lain Yang bisa di search Melalui engine search Misalnya Definisi tentang pendidikan Menurut undang-undang Begini Menurut Wikipedia Begini Sehingga anak Menyimpulkan sendiri Saya teringat dengan Satu hal yang Pernah disampaikan oleh Jake Ma Dia adalah CEO dari Alibaba Dia menyampaikan bahwa In the future Is not about The competition of knowledge It's the competition of creativity Competition of imagination Competition of learning Dan competition of independent learning Jadi kita harus membayangkan bahwa Dunia ke depan itu unik ya Kalau kita di dalam Kesejarahan hari ini Bukan sejarah hari ini Fakta kontemporer Tidak pernah terpikir Ada seorang pengusaha taksi yang tak punya mobil Pengusaha ojek yang tak punya motor Pengusaha hotel yang tak punya Properti hotel Hari ini kita hadir Grab Gojek Agoda Dan lain sebagainya Ijin mohon maaf Saya ada yang merah Tapi Mereka itu adalah Kalau dulu kan Majikan itu membayar Pekerjanya Sekarang dikorekonstruksi Sedemikian rupa Sudah tidak punya motor Tidak punya mobil Tidak punya hotel Tetapi pemilik ini malah disupport oleh Bayangkan Soalnya kakasan dibayar oleh bawahan Dia tidak boleh punya property apapun Jadi ke depan itu Kompetisi itu bukan sekedar dinolaj Tetapi dia kreativiti Imagination Proses pembelajaran Dan lain sebagainya Dan saya ingin menyampaikan pada Kita semua Dunia masa depan adalah dunia pembelajar Jadi Ada sebuah Nasihat dari orang tua Saya yang selalu saya ingat Beliau pernah menyampaikan Almarhumah yang saya itu bilang begini Bahwa orang yang terpelajar Hanyalah pemilik masa lalu Saya ulang ya Orang yang terpelajar Hanyalah pemilik masa lalu Orang yang terus belajar Hanyalah pemilik masa lalu Karena dinamika serba cepat Perkembangan Pengetahuan eksponensial Sementara kita hanya linear saja Dan kalau sekali berhenti Berhenti belajar adalah Hakikat kematian dari seorang Seorang yang sama musuh Dan saya ingin berpesan Buat halayak Terutama masyarakat mandrasa Bagi pendidik Bagi tenaga pendidikan Maupun Siswa-siswanya Terus belajar Sebab kunci keberhasilan Hanya ada satu kata Dari belajar Begitu Mbak Lal Jadi yang terkenal Bukan hadis Bukan hadis Ucapan terkenal Belajarlah Dari Buayan Hingga Yang lahat Itu Sama Ya harus Selanjutnya Prof Program ini kan Sudah diselenggarakan Di dua Pilot proyek kota Di Kabupaten Kudus Dan Kabupaten Garut Nah Jika Dua kota ini Sudah Berhasil Apa kelanjutannya Apa kelanjutannya Untuk Kedepannya Tentu proses Asesmen Menjadi bagian penting Dan sebuah proses Itu kan Kalau di Kalau di kita itu Ada hal yang unik Yang menstrategi Mengajarkan kita Bahwa Ada input Yang mengalami proses Proses itu Ada main Material Money Machine Method Ada main Renew Ada market Dan lain sebagainya Nah Di berikutnya Maka kita melihat Aspek-aspek Yang kita ases Ada output Apakah Rasas pembelajarannya Berjalan dengan baik Dan saya melihat Ini baiknya Nah tapi Tidak selesai Di output Juga ada di outcome Kemudian ada di benefit Ada di impact Jadi semakin lama Semakin tinggi Kita ingin melihat Juga bagaimana Out 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 Apakah kemudian Hasil Proses Pembelajaran bersama Ini menghasilkan Peningkatan kapasitas Kemudian pada Sisi lain Apakah dia memberikan Manfaat Dan tentu saja Ujung-ujungnya Adalah impact Kalau lah Kegiatan ini Memang memberikan Sumbang sih Yang luar biasa Tentu Hanya satu kata Yang harus Saya Ikuti Tidak hati saya Dan ini akan Tentu saja Menjadi kebijakan Bahwa kegiatan ini Perlu diselanjutkan Mengapa tidak Jadi kalau Segala sesuatunya Baik Mari kita setia Dengan janji kita Bahwa sesuatu Hal yang baik Akan kita pertahankan Tagline dari Kita kan Satu Mempertahankan tradisi Membangun inovasi Jadi kalau Tradisinya sudah baik Kita pertahankan Dengan senantiasa Menggali sesuatu Hal yang baik Al-Qaida Fikir Budinya Al-Muhafadu Al-Qaida Jadi kita aslah Memelihara sesuatu Hal yang lama Yang baik Dan terus mencari Sesuatu hal yang baru Yang lebih baik lagi Terakhir ini Sudah berakhir lagi ini ya Iya ya Bagaimana Sobat Madrasah ya Jadi untuk Terakhir Sebenarnya Masih ingin ngobrol lagi Mungkin di lain Kesempatan Bisa mungkin Karena Sudah diadakan Di dua pilot Kota ini Apakah selanjutnya Ada nih Mungkin Spoiler Dari Prof Adakah Kota lain yang akan Dijadikan Saya itu berharap Tidak dimulai Dengan kota besar Sebab kota besar itu Digital culturenya Sealamnya Terbang Saya tidak Ingin ada Kesenjangan Antara masyarakat kota Dengan masyarakat Suburban Apalagi dengan Masyarakat pedesaan Khususus untuk Literasi digital ini Sebab Literasi digital itu Sudah menjadi Kebutuhan Dan Kesenjangannya pun Tidak boleh terlalu jauh Kalaupun ada Intervensi negara Itu saya berharap Ini dilakukan Di daerah-daerah yang Katakanlah Saya ingin menyebut Yang Terlalu memang Disentuh Jangan di Jawa Tetapi kita mulai Bergeser ke Kalimantan Ke Sulawesi Ke Atau bahkan Papua Karena ini Menjadi bagian Bagian dari kita semua Semuanya Anak bangsa Dan semuanya Harus menikmati setiap Perkembangan Dan kemajuan Mungkin sahabat madrasa Yang ada di luar Pulau Jawa Bersabar dulu Tapi tetap Berusaha Untuk Belajar Dan lain sebagainya Begitu Mungkin ada Pesan-pesan yang Disampaikan Untuk sebagai penutup Prof Ya Saya ingin menyampaikan Bahwa Di dunia ini Tak ada yang bisa Tak ada yang bisa Tidak berubah Tak ada yang bisa Tak ada yang Bisa tak berubah Bahkan Banyak orang Misalnya menyebut IQ tak berubah Berubah Saya ingin bilang hari ini Bahwa Everything can change Semuanya bisa berubah Minat seseorang Bakat seseorang Bahkan IQ Seseorang bisa berubah Kalau Anda berikhtiar Untuk melakukan Perubahan Maka Lakukanlah perubahan itu Dari hal-hal yang sederhana Sampai dengan hal yang besar Dan dimulai dari diri sendiri Untuk kemudian memberikan manfaat Pada lingkungan Demikian Mbak Allah Terima kasih sekali Terima kasih sama juga Mbak Allah Jadi Sangat Banyak sekali Yang bisa Dipetik dari Obrolan kita ini Yang saya tangkap Yang paling Itu adalah dream Tadi Tentang mimpi Jadi Jangan Mimpi itu sekedar tidur aja Tapi Karena kita Mimpi secara sadar Jadi secara sadar Kita bisa melakukan hal itu Dan menjadi sebuah Kenyataan Dan Jangan lupa Untuk Selalu meningkatkan Kecakapan digital kita Karena Seperti Prof bilang tadi Itu adalah sebuah habit Untuk Menuasai masa depan Yang penuh dengan Perubahan Dan satu kata lagi Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Oke Sekian podcast kali ini Alhamdulillah Terima kasih sekali Sekali lagi Prof Dan sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati